Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala li Muhammad amma ba'du Ya yuhallazina amanuttaqulloha haqqotu qotih wa la tamutunna illa wa'angtu muslimun Masyurul muslimin rahimahumullah, mari kita tingkatkan ketakuan kita kepada Allah SWT dengan terus memperbaiki kualitas amal, kualitas ahlak dan kualitas tali persaudaraan kita Allah SWT telah memerintahkan manusia untuk memperkuat tali persaudaraan sebagaimana digambarkan dalam firmannya Mereka diliputi kehinaan dimana saja Mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali hubungan kepada Allah dan tali hubungan kepada manusia Masyurul muslimin rahimahumullah, dalam konteks persaudaraan ayat tersebut mengindikasikan bahwa manusia tidak akan diliputi kehinaan dalam hidupnya sepanjang menjalin hubungan baik dengan saudaranya satu dengan yang lainnya Di dalam Islam, ikatan persaudaraan dikenal dengan persaudaraan antar keturunan atau uhuwah nasabiyah Persaudaraan sesama manusia, uhuwah basyariyah Persaudaraan setanah air, uhuwah wataniyah Dan persaudaraan seagama yang kita sebut dengan uhuwah islamiyah Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara Sebab itu damaikanlah Perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu Dan takutlah kepada Allah Supaya kamu mendapat rahmat Quran Surat Al-Hujurat Ayat 10 Ma'asyurul muslimin rahimahumullah Dalam berbagai hadis Rasulullah s.a.w. menjelaskan Perumpamaan-perumpamaan yang menggambarkan Keutamaan orang mu'min dalam proses persaudaraannya Di antaranya Pertama Persaudaraan orang mu'min dengan mu'min lainnya Itu seperti bangunan Al-mu'minu lil-mu'mini kalbunyani yashudu ba'duhu ba'do Ruahu muslim Orang mu'min dengan mu'min yang lain Seperti sebuah bangunan Sebagian menguatkan sebagian yang lain Kerjasama adalah konci merancut kebersamaan Tidak egois dan merasa paling penting Dan paling berjasa Gotong royong dan tengang rasa merupakan Sikap mu'min yang harus dibangun Memperkuat persaudaraan Hadirin rahimahumullah Oleh karena itulah Bahwa persaudaraan menjadi sesuatu yang sangat penting Laksana sebuah bangunan Yang kedua persaudaraan orang mu'min Dengan mu'min lainnya Itu seperti Cermin Seorang mu'min adalah cermin bagi saudaranya Jika dia melihat sesuatu aib pada cermin itu Maka ia memperbaikinya Hadis Riwayat Bukhari Cermin adalah tempat untuk mengetahui Apa yang sudah baik dan apa yang masih belum sempurna Kebaikan yang ada Semoga menjadi teladan bagi saudara Sedangkan kekurangan Atau keburukan Menjadi gambaran bagi diri sendiri Untuk memperbaiki diri Dan pelajaran bagi saudara lain Agar tidak meneladaninya Hadirin rahimahumullah Ketiga Persaudaraan orang-orang mu'min Orang-orang mu'min itu seperti lebah Perumpamaan orang-orang mu'min seperti lebah Apabila makan Ia akan memakan sesuatu yang baik Apabila mengeluarkan sesuatu Ia pun akan mengeluarkan sesuatu yang baik Dan apabila hinggap pada sebuah dahan Untuk menghisap madu Ia tidak mematahkannya Hadis Riwayat Bayhaki Orang mu'min mampu menempatkan diri pada posisinya Orang mu'min hanya melakukan yang baik-baik Makan yang baik Berkata yang baik Apapun keadaannya Ia akan berusaha melakukan yang baik-baik Terlebih kepada saudaranya Hadirin rahimahumullah Kempat Orang mu'min itu seperti pohon kurma Perumpamaan seorang mu'min itu seperti pohon kurma Apapun yang kamu ambil darinya Pasti bermanfaat bagimu Hadis Riwayat At-Tabroni Orang mu'min adalah orang yang punya kontribusi besar kepada sesama Apapun akan ia lakukan Asal itu untuk kebaikan bagi orang lain Dan tidak melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala Keberadaan seorang mu'min Harus bermanfaat bagi saudara-saudaranya Hadirin rahimahumullah Yang kelima Persaudaraan orang mu'min itu orang mu'min seperti tubuh Perumpamaan orang-orang mu'min dalam sikap Saling mencintai Mengasihi, menyayangi Seumpama tubuh Jika satu anggota tubuh sakit Maka anggota tubuh yang lain akan susah tidur dan merasakan demam Hadis Riwayat Muslim Orang mu'min bagaikan satu tubuh yang utuh Kalau sakit salah satu organnya Yang lainnya pun merasa sakit Bila saudaranya menderita kesulitan Maka yang lainnya juga merasakan Itulah Itulah makna persaudaraan sesungguhnya Islam mendorong umatnya untuk mengaplikasikan Untuk menerjemahkan ikatan tali persaudaraan Dalam kehidupan yang nyata Dalam kehidupan sehari-hari kita Masyurul Muslimin Rahimahumullah Betapa indahnya Islam menuntun manusia Dalam rajut tali persaudaraan Berdasarkan teori psikologi sosial Yang disebut dengan attachment theory Yang dikemukakan oleh Bolbi dijelaskan bahwa Kelekatan persaudaraan yang kuat Akan memberikan sumbangan dalam kesuksesan Perkembangan sosial Dan penyesuaian diri yang sehat Sebaliknya Konflik persaudaraan Itu akan mendatangkan kerugian Yang tak terelakan Hubungan persaudaraan mengharuskan Adanya kehangatan Yang ditandai dengan kedekatan Kasih sayang Dukungan moral material Penerimaan Pengetahuan Akan pentingnya persaudaraan Sebaliknya Menurut Bolbi Konflik yang terjadi Biasanya ditandai dengan adanya Pertengkaran Kompetisi yang tidak sehat Dominasi Serta persaingan Dalam memperoleh sesuatu yang diinginkan Masyurul Muslimin Rahimahumullah Sungguh ajaran Islam Telah menanamkan benih-benih persaudaraan Yang dapat menghasilkan manfaat Yang dasyat Baik duniawi Maupun uhrawi Keimanan seseorang Juga akan diukur Dengan pembuktian Sebagai Dengan pembuktian Bagaimana Nilai Tali persaudaraan Diimplementasikan Dalam hidupnya Hal ini Sesuai dengan Hadis Rasulullah S.A.W La yu'minu ahadukum Hatta yuhibba Li ahihi Ma yuhibbuli napsih Salah seorang Di antara kalian Tidaklah beriman Dengan iman sempurna Sampai ia mencintai Saudaranya Sebagaimana Ia mencintai Dirinya sendiri Hadis riwayat Bukhari Muslimin Hadirin Rahimahumullah Pun demikian Uhwah Islamnya Yang kokoh Dan kuat Itu akan Mendatangkan Peradaban Dan kemajuan Umat di dunia Rasul Rasul bersabda Yadullahi Al-Jamaah Penjagaan Allah Berada di atas Kebersamaan Di atas Persaudaraan Hadis riwayat Turmudi Hadirin Rahimahumullah Semoga Makin hari Uhuwa Persaudaraan Kita semua Makin kokoh Dan kita dihindarkan Dalam berbagai konflik Sehingga Kehidupan kita Akan makin Maslahat Makin maju Umat makin kuat Barakallahu Liwalakum Filqur'an Llazim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh